Sekarang kita baru digugat oleh Uni Eropa, urusan baru satu urusan saja, nikel digugat. Pada bahan mineral kita, bahan tambang kita bukan hanya nikel, ada nikel, ada tembaga, ada timah, ada batu bara, ada boksit. Apakah kita mau berhenti karena digugat Uni Eropa? Kalau pemimpinnya tidak berani, pasti mundur, minta ampun. Digugat, mundur, langsung minta ampun. Ya itu enggak, jangan bermimpi negara ini menjadi negara maju. Itu baru bahan satu saja. Belum nanti sumber daya alam laut, belum nanti komoditas perkebunan, belum nanti komoditas perkebunan. Bukan juga hanya satu, bukan hanya kelapa sawit, ada kopi, ada kakao, ada banyak minyak atsiri, banyak sekali yang masih bisa menjadi sebuah potensi dan kekuatan kita. Dan yang kita harapkan adalah semua nilai tambah itu ada di dalam negeri. Kalau bangsa kita, kalau kita belum bisa mengolah sendiri, mengindustrikan belum bisa ya cari partner dari luar, enggak apa-apa. Negara itu yang paling penting, negara itu bisa mendapatkan pajak dari situ. Negara bisa mendapatkan PPH, mendapatkan PPN, dari ekspor, biaya ekspor, dari PNBB penerimaan negara bukan pajak, bisa mendapatkan dari situ. Kalau mentahan kita hanya dapat apa. Dan yang paling penting satu, bisa membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk negara ini. Tapi kalau digugat enggak berani. Kalau digugat melempem. Ia enggak akan sampai kita menjadi negara maju. Jangan sekali lagi, saya nanti akan titip kepada pemimpin berikut. Jangan takut digugat oleh negara manapun. Kalau digugat ya cari pengacara, cari lawyer yang terbaik, agar gugatan kita menang. Tapi kemarin, tahun kemarin, gugatan kita kalah. Kalah pun juga saya sampaikan kepada para menteri, tidak boleh mundur. Naik banding, saya minta naik banding, udah naik banding. Sambil industri-nya diselesaikan. Begitu nanti gugakannya rampung, industri-nya udah rampung. Artinya sudah bisa mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Itu yang namanya strategi negara ya seperti itu, bukan rutinitas.